Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Goi lah kalau udah siap kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berhadapan dengan Jin Woo Ye Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam tubuh klon dewa asli benar-benar membuat Jin Woo Ye kewalahan Pada akhirnya Jin Woo Ye segera menggertakan giginya Momentum Jin Woo Ye pada saat ini kembali meledak dan untuk sesaat ia memancarkan kekuatan abadi yang lebih kuat Sangat jelas terlihat bahwa ini adalah kekuatan asli yang ditunjukkan oleh Jin Woo Ye Setelah beberapa saat pada akhirnya Jin Woo Ye pun segera menghilang dan kecepatannya juga meningkat dengan besar Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini ikut menghilang Saat berikutnya pada saat ini semua orang bisa melihat semburan ledakan di kehampaan di sekitar Setiap ledakan ini memicu badai kehampaan dan badai ini menjadi semakin kuat setiap saatnya Jin Woo Ye meninju dengan cepat dan kecepatan pukulannya benar-benar sangat cepat hingga tidak bisa dilihat dengan jelas Kekuatan dari setiap pukulannya juga sangat menakutkan dan itu bisa menghancurkan kehampaan di tempat hukuman para dewa Namun meskipun begitu kecepatan Xiaoyan juga di dalam menerima pukulan mengikuti ritmenya Xiaoyan menetralisir setiap pukulan yang dilesatkan oleh Jin Woo Ye satu demi satu Mata Jin Woo Ye pun memerah karena ia pada saat ini benar-benar telah memasuki kondisi terkuat Tetapi ia masih belum bisa mendapatkan keuntungan Sosoknya masih terus-menerus meninju sementara Xiaoyan masih dengan ekspresi polos menghindari serangan Kedua belah pihak pada saat ini terus-menerus melesat ke kejauhan hingga menghantam planet Semua orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi ngeri karena planet tersebut tiba-tiba meledak Malaikat jatuh pada saat sebelumnya telah dihancurkan dan kini ada satu lagi planet yang dihancurkan Pertempuran di antara keduanya juga pada saat ini belum berakhir Dengan Xiaoyan yang terus-menerus menghindari pukulan dari Jin Woo Ye pada saat ini Jin Woo Ye juga menjadi semakin bersemangat Jin Woo Ye pun di dalam pertempuran segera berkata bahwa ini adalah tubuh yang sangat kuat Ia benar-benar bisa melakukan hal ini tanpa orijin kisama sekali Ia benar-benar semakin penasaran dengan tubuh tersebut dan ia ingin menjadikannya sebagai tiruannya Jika ia tidak bisa maka ia akan menghabisinya dan ia akan menjadikannya boneka Menanggapi hal tersebut klon dewa asli pada saat ini sedikit tersenyum Melihat hal tersebut Jin Woo Ye pada saat ini merasa diremehkan tetapi ia menjadi semakin bersemangat Segel di tangannya pada saat ini segera berubah dan dalam sekejap pada saat ini terlihat bayangan besar yang terbentuk Jin Woo Ye pun lanjut berkata bahwa ia akan menunjukkan kepadanya betapa kuatnya kekuatan keabadian Ia ingin memberi tahu betapa kuatnya keabadian jika dibandingkan dengan hanya tubuh fisik Setelah selesai berbicara Jin Woo Ye pun mengangkat tangannya dan seketika langsung mengibaskannya ke arah Xiao Yan Xiao Yan juga pada saat ini seketika tersenyum dan berkata bahwa serangan itu sangat kuat Tetapi jangan meremehkan Xiao Yan Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak berusaha untuk menghindari serangan yang dilesatkan oleh Jin Woo Ye Energi yang kuat menyapu seketika dan kekuatan abadi juga menyebar Semua orang di sekitar juga merasa seolah-olah nyawa mereka diambil dengan cepat melihat serangan dari Jin Woo Ye Sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar tenggelam di dalam serangan dari Jin Woo Ye Banyak benturan juga pada saat ini segera terjadi sementara sosok Xiao Yan benar-benar menghilang Namun meskipun begitu Jin Woo Ye pada saat ini tidak berani gegabah karena ia tahu serangan ini tidak akan bisa menghabisi Xiao Yan Setelah beberapa saat apa yang baru saja dipikirkan oleh Jin Woo Ye benar-benar terjadi Sebelum suara ledakan berakhir pada saat ini terdengar suara hembusan angin yang kencang Saat berikutnya sosok Xiao Yan benar-benar muncul melesat dengan tinjuk ke arah Jin Woo Ye Jin Woo Ye pun bersiap untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu dengan mengencangkan lengannya Kekuatan abadi pada saat ini melonjak untuk membentuk penghalang dan pukulan pun seketika mengenai Jin Woo Ye Dengan keras penghalang di hadapan Jin Woo Ye benar-benar hancur dalam waktu sekejap Kekuatan sisa dari serangan juga seketika menghantam dada Jin Woo Ye menyebabkan ia malesat mundur Seteguk darah pada saat ini terciprat namun meskipun begitu Kemampuan pemulihan seorang keabadian sangat mencengangkan Bahkan setelah memuntahkan seteguk darah auranya pada saat ini sama sekali tidak berfluktuasi Setelah menstabilkan tubuhnya Jin Woo Ye pun menatap tajam ke arah sosok yang baru saja menyerangnya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan juga menatap ke arah sosok Jin Woo Ye Dari serangan sebelumnya Xiao Yan bisa merasakan bahwa selain orijin ki yang agung Ada juga kekuatan penghancur yang membuat kulit terasa panas Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah sebenarnya keabadian itu Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar masih bisa merasakan beberapa ancaman pada kekuatan keabadian ini Jika saja Jin Woo Ye lebih kuat mungkin saja klon dewa asli benar-benar akan dirusak oleh kekuatan sebelumnya Sementara itu di sisi lain Jin Woo Ye pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya tertawa Jin Woo Ye lanjut berkata bahwa pertempuran ini benar-benar sangat menarik Tubuh klon milik Xiao Feng ini benar-benar sangat kuat Ia benar-benar ingin tahu tentang bagaimana Xiao Feng mendapatkan klon yang begitu kuat Ia fikir identitasnya juga yang sebenarnya mungkin bukan Xiao Feng Sepertinya ia adalah yang mulia yang berenkarnasi dan itu adalah tebakan dari Jin Woo Ye Apakah Gu Zhong Seng setuju dengan pendapat dari Jin Woo Ye? Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Woo Ye ini Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara dan hanya sedikit tersenyum Sementara itu Jin Woo Ye pada saat ini masih menyipitkan matanya dan lanjut mulai berbicara Jin Woo Ye berkata sepertinya pertempuran di bintang Hong Meng itu masih gagal menghabisinya Ia benar-benar telah mengubah penampilannya dan menyusup ke dalam aliansi Doshan Tetapi apakah ia berfikir bahwa dengan kekuatannya saat ini Ia akan dapat merebut kembali aliansi Doshan Setelah selesai berbicara pada saat ini Ori Jin Ki kembali melonjak di dalam tubuh dari Jin Woo Ye dan melesat ke segala arah Ori Jin Ki yang berkobar ini seolah-olah membakar Jin Woo Ye sepertinya lah api Jin Woo Ye benar-benar terbungkus dan kekuatannya pada saat ini masih terus meningkat Jin Woo Ye pada akhirnya segera berteriak ketika mengeluarkan teknik 10 segel spiritual Setelah beberapa saat aura di tubuhnya pada saat ini benar-benar meningkat 2 kali lipat daripada sebelumnya Aura yang terpancar dari tubuhnya juga menyapu dan membentuk riak yang berputar-putar Kehampaan di belakang Jin Woo Ye juga langsung meledak bersamaan dengan sosoknya yang berubah menjadi bayangan hitam Sosok Jin Woo Ye pada saat ini kembali meninjuk ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang mencengangkan Pukulan ini pada akhirnya segera mengenai Xiaoyan dan sosok Xiaoyan dalam sekejap terlempar mundur Xiaoyan sepertinya kehilangan kendali atas tubuhnya dan terus-menerus melesat Jin Woo Ye juga tidak berhenti dan serangan ini pada akhirnya segera berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya Pada saat ini Jin Woo Ye benar-benar menghantam dengan keras klon dewa asli dengan serangannya Banyak benturan pada saat ini diterima oleh klon dewa asli membuatnya semakin terus-menerus melesat mundur Kehampaan di sekitarnya juga benar-benar terus-menerus runtuh Sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghantam banyak puing-puing yang berkeliaran di angkasa Energi yang meliputi Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menakutkan Jin Woo Ye benar-benar menjadi gila setelah melepaskan kekuatannya yang telah lama tertidur Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa menstabilkan sosoknya Badai yang mengamuk di sekitar kehampaan juga pada saat ini benar-benar semakin besar Banyak lubang cacing dengan ukuran berbeda muncul Ada juga lubang cacing yang sangat menakutkan yang pada saat ini muncul bersamaan dengan Xiaoyan yang melesat Bersamaan dengan hal tersebut Sosok Xiaoyan pada akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan pada saat ini berdiri di lubang cacing Sesaat kemudian sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang dan hal tersebut seketika membuat Jin Woo Ye berhenti menyerang Pada saat ini Jin Woo Ye terengah-engah dengan energi di tubuhnya yang perlahan berkumpul Sangat jelas terlihat bahwa konsumsi energi yang digunakan oleh Jin Woo Ye cukup besar Jin Woo Ye pun berguma bahwa tidak ada kekuatan abadi di sini Mungkin tidak baik baginya jika ia terus-menerus bertarung seperti ini Jin Woo Ye pada saat ini merasa sedikit khawatir Semakin Jin Woo Ye bertarung semakin ia pada saat ini merasa ketakutan Namun bersamaan dengan ia yang berpikir sebuah ledakan pada saat ini tiba-tiba menarik Jin Woo Ye Sebuah suara polos juga pada saat ini dipenuhi dengan sarkasme yang tidak ada habisnya terdengar di telinga Jin Woo Ye Suara tersebut bertanya apakah itu saja kemampuan yang dimiliki wakil pemimpin Jin Woo Ye Kata-kata ini seketika membuat Jin Woo Ye melotot dan kembali menjadi gila Jin Woo Ye pada saat ini sepertinya benar-benar harus mempertaruhkan segalanya Sosok Jin Woo Ye pun menoleh ke arah wajah Xiaoyan yang masih tetap tanpa ekspresi Melihat ekspresi ini Jin Woo Ye benar-benar merasa sangat jengkel Jin Woo Ye benar-benar tidak pernah percaya bahwa sosok Xiaofeng yang merupakan dogat bintang 4 bisa menghadapinya Jin Woo Ye pada akhirnya kembali menggertakan giginya dan pada saat ini energi yang kuat kembali melonjak Ada garis-garis emas yang pada saat ini melonjak dari dalam tubuh Jin Woo Ye Sosoknya kembali menghilang dan begitu muncul ia benar-benar berada di hadapan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini bersiap untuk berhadapan dengan Jin Woo Ye Xiaoyan telah mempersiapkan tinjuk di bawah pinggangnya dan bersiap untuk dilesatkan Jin Woo Ye juga pada saat ini telah bersiap dengan pukulan yang pada akhirnya diarahkan ke kelapa Xiaoyan Dua kekuatan yang kuat pada saat ini benar-benar saling terjalin satu sama lain Suara berdengung pada saat ini segera menyebar ke sekitar Sinar cahaya yang melekat di antara kedua tinjuk juga pada saat ini benar-benar melonjak Wajah Jin Woo Ye yang marah pada saat ini benar-benar mengekspresikan kekuatan dari tinjuk miliknya Tinjuk Jin Woo Ye seolah-olah terbakar dengan api dan pada saat ini benar-benar diledakan ke arah wajah Xiaoyan Kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi pada saat ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang di kejauhan Jin Woo Ye pun meraung dengan keras ketika menyumpahi Xiaoyan agar Xiaoyan segera mokat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak mengelak sama sekali karena pukulan di pinggang Xiaoyan benar-benar harus dilesatkan Kehampaan di sekitar bergemak karena kekuatan yang kuat dari tinjuk Xiaoyan ketika dilesatkan ke arah perut dari Jin Woo Ye Pada akhirnya segera pukulan dari Jin Woo Ye ini mengenai wajah dari Xiaoyan Namun pada saat yang bersamaan kelapa Xiaoyan pada saat ini bisa menghindar dan tinjuk Xiaoyan juga diledakan Benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan pukulan Xiaoyan yang mengenai perut Jin Woo Ye Sesaat bola mata Jin Woo Ye pun hampir keluar dan seluruh tubuhnya kembali terlempar mundur Seteguk besar darah bercampur organ dalam pada saat ini menyembur keluar Sosok Xiaoyan juga pada saat ini kembali muncul dan sebelum Jin Woo Ye bisa menstabilkan sosoknya Tinjuk yang tak terhitung jumlahnya segera berubah menjadi hujan yang mengalir ke bawah ketubuh Jin Woo Ye Xiaoyan pada saat ini bergumam dengan rendah ketika mengeluarkan pukulan biasa Banyak ledakan segera terjadi dengan suara pukulan yang mengenai daging Baju besi dewa bintang milik Jin Woo Ye juga pada saat ini terus menerus pecah di bawah hantaman pukulan Bekas tinjuk juga pada akhirnya segera terciplak di sekujur tubuh Jin Woo Ye Daging Jin Woo Ye berubah menjadi berwarna merah darah hingga pada akhirnya dengan ratusan pukulan ini Sosok Jin Woo Ye tiba-tiba meledak dengan tubuh yang berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya Namun meskipun begitu Xiaoyan tersadar tidak akan mudah untuk menghabisinya karena ia telah mencapai tingkat keabadian Meskipun tubuhnya meledak dengan daging dan darah yang berceceran Saat berikutnya Jin Woo Ye yang telah berubah menjadi daging cincang kembali mengembun Namun Doki di matanya juga pada saat ini semakin kuat dengan wajah yang semakin dipenuhi kegilaan Jin Woo Ye pada akhirnya meraung dengan gila ketika berteriak bahwa ini benar-benar mustahil Bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan dan hari ini ia benar-benar harus menghancurkan Xiaofeng Setelah selesai berbicara kekuatan keabadian di tubuh Jin Woo Ye yang sudah mengalir pada saat ini kembali melonjak Mata Xiaoyan di kejauhan berangsur-angsur menjadi serius pada saat ini Melihat penampilan dari Jin Woo Ye, Xiaoyan menyadari bahwa Jin Woo Ye benar-benar bersiap untuk melakukan pukulan terkuatnya Jika begitu bermasalahannya maka Xiaoyan juga pada saat ini akan mengerahkan semua kekuatannya Tampaknya pukulan terakhir ini benar-benar akan segera menentukan kemenangan atau kekalahan Sementara itu di samping Jin Woo Ye pada saat ini kekuatan keabadian menyapu dengan liar Badai kehampaan seolah-olah diambil untuk diserap oleh Jin Woo Ye pada saat ini Jin Woo Ye pun meraung dengan gila ketika mengeluarkan teknik tingkat penciptaan sembilan naga mimpi buruk kehancuran Semua kekuatan pada saat ini berkumpul di hadapan Jin Woo Ye dan Jin Woo Ye tidak ragu sama sekali dengan gerakan ini Serangan ini benar-benar menggunakan seluruh kekuatan yang pada saat ini dimiliki oleh Jin Woo Ye Di kejauhan sosok asli Xiaoyan yang telah berkumpul dengan Dong Hayuan dan Lei Ji juga mengerutkan kening Pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar pada saat ini akan mencapai tingkat akhirnya Semua orang yang berasal dari zaman kuno juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat apa yang ditampilkan oleh Jin Woo Ye Mereka semua memiliki firasat buruk di dalam hati masing-masing Dari kejauhan mereka semua bisa melihat gelombang energi yang terus menyebar dan mengakibatkan semua planet terpengaruh Di bawah gelombang energi yang kuat ini mereka semua benar-benar menyimpang dari lintasan aslinya Hati semua orang pada saat ini bergetar karena mereka berpikir tampaknya dunia benar-benar akan segera runtuh Jika mereka tidak bisa pergi tepat waktu maka semua makhluk hidup di sini benar-benar akan binasa Banyak orang pada saat ini merasakan kesedihan terutama mereka yang berasal dari dunia yang telah dihancurkan Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ia tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua akan bertarung sampai titik seperti itu Jika semua ini benar-benar terjadi sepertinya dunia benar-benar akan sekali lagi mengalami keruntuhan Tampaknya takdir mereka pada akhirnya benar-benar telah ditentukan Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini menganggukkan kelapanya dan mereka seolah-olah bersiap untuk menghadapi yang terburuk Mereka semua tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pertempuran ini Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa berdiam diri menyaksikan pertempuran yang berada di atas langit Sementara itu Xiaoyan yang berdiri di antara mereka juga pada saat ini sepenuhnya memahami apa yang telah dilakukan yang mulia dan dewa jahat Mereka semua hanya ingin untuk mencegah apa yang terjadi hari ini terjadi pada saat itu Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa jika dunia ini runtuh Mereka bisa mengikuti Xiaofeng ke dunia sensi Xiaofeng berharap mereka semua akan membantu dunia tempat Xiaoyan berasal Karena Xiaofeng tidak ingin dunia tersebut seketika hancur Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah pertempuran dan sedikit merenung Xiaoyan tersadar bahwa jika dunia ini menghilang bagaimana mungkin bisa mereka memiliki rumah kecil Dengan begitu bagaimana mungkin bisa Xiaoyan juga melindungi semua orang yang dicintai Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan setelah Xiaoyan selesai berbicara Mata cerah Xiaoyan yang berisi cahaya berbintang pada saat ini membuat semua orang merasakan harapan Banyak diantara mereka yang tidak mengenali Xiaoyan dan mereka hanya merasa Xiaoyan hanyalah seorang dugat bintang keempat Namun meskipun begitu mereka juga bisa merasakan aura yang terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan Aura ini merupakan kekuatan yang sangat mendominasi Yang terpancar yang membuat semua orang pada saat ini terdiam Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera bergumam bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini Di ujung langit yang jauh pada saat ini klon dewa asli juga menyipitkan matanya Sosoknya lanjut menghala nafas dan berkata bahwa kali ini sepertinya ia harus menggunakan jurus khusus Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya segera mengepalkan tinjunya dan bergumam ketika mengeluarkan teknik tinju serius Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini di dalam semua meridian emas di dalam tubuh klon dewa asli terlihat adanya denyutan Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mengkonsumsi kekuatan dewa asli Ini bukanlah kekuatan origin ki dan tidak dapat diisi ulang oleh origin ki Hal itu dikarenakan kekuatan dewa asli ini berasal dari kekuatan inti planet Namun meskipun begitu kekuatan ini tidak akan bisa diserap semuanya dan hanya ada sekitar seperseribu yang bisa diserap Memikirkan hal ini Xiaoyan juga pada saat ini tidak perlu terlalu khawatir Karena di dunia yang luas ini sudah banyak planet yang benar-benar mati dan bisa diserap Terlebih lagi di dalam klon chimik hanya tersisa dewa asli sendirian Dengan begitu maka dapat dikatakan ada banyak sumber energi tanpa batas yang bisa diserap Dengan begitu hanya ada satu permasalahan di mana pelatihan dan kultivasi dari klon dewa asli ini bisa berlangsung selama ribuan tahun Mungkin juga proses kultivasinya akan mencapai tahapan waktu puluhan ribu tahun Namun tetapi setiap penerobosan ini tidak disebut dengan terobosan melainkan sebuah evolusi Dengan begitu maka dewa asli benar-benar akan bisa mengembangkan kekuatan dari tubuh fisiknya Memikirkan hal ini Xiaoyan pun mengelah nafas dan memutuskan untuk mencurahkan seluruh kekuatan dari klon dewa asli Pada akhirnya di atas langit pada saat ini dua serangan benar-benar telah bersiap untuk dilesatkan Teknik tingkat penciptaan Jin Wuyo pada saat ini benar-benar melesat melalui seluruh kehampaan Mata Jin Wuyo terlihat dipenuhi kegilaan karena Jin Wuyo benar-benar bertekad untuk menang Namun pada saat yang bersamaan dengan tinju yang dilesatkan pada saat ini tiba-tiba Jin Wuyo merasakan jantung yang menegang Jin Wuyo melihat sosok Xiaoyan yang berjarak 100 meter dengan tinju yang diarahkan ke arah Jin Wuyo Sesaat berikutnya telinga Jin Wuyo benar-benar dipenuhi dengan suara menderu Ketika serangan Jin Wuyo ini hendak mengenai Xiaoyan pada akhirnya serangan Jin Wuyo benar-benar berhenti Tinju Xiaoyan yang meledak pada saat ini benar-benar berhantaman dengan serangan Jin Wuyo Tanpa diduga kekuatan yang takasat mata benar-benar berhasil menghancurkan serangan Jin Wuyo Hanya butuh beberapa saat setelah banturan pada akhirnya pancaran cahaya agung Jin Wuyo ini terbulah menjadi dua bagian Kekuatan yang takasat mata ini juga seketika menerobos ke arah tubuh dari Jin Wuyo Apapun yang berada di belakang Jin Wuyo pada saat ini benar-benar hancur Banyak planet di seluruh kehampaan bergetar tiba-tiba dan hancur di bawah pukulan serius dari Xiaoyan Bahkan pada saat ini Jin Wuyo benar-benar tidak bisa mengeluarkan jeritan sama sekali Karena sosok Jin Wuyo telah berubah menjadi debu Namun pada saat ini Xiaoyan juga menyadari arti kata dari seorang keabadian Xiaoyan tidak akan bisa menghabisi Jin Wuyo dengan cara seperti itu Setidaknya pada saat ini Xiaoyan masih belum tahu bagaimana cara untuk menghabisi seorang makhluk abadi Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya berteriak kepada tahanan spiritual untuk menyegel Jin Wuyo Segel spiritual pun segera melesat keluar dari lengan baju Xiaoyan dan melesat ke kehampaan Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini juga segera muncul dari udara tipis Seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan Jin Wuyo yang tubuhnya tampak hancur total pada saat ini bersatu kembali Namun meskipun begitu sesuatu yang tidak disangka oleh Jin Wuyo segera terjadi Begitu tubuh Jin Wuyo mengembun rantai besi yang tak terhitung jumlahnya langsung melintasi tubuhnya Dalam sekejap sebuah kekuatan penyegelan segera memenjarakan Jin Wuyo sepenuhnya Di sisi lain tahanan spiritual pada saat ini berkata bahwa ini adalah salah satu dari tiga segel roh yang sebelumnya menyegel dewa asli Karena tidak ada lagi persediaan segel maka mereka hanya bisa menggunakan segel tersebut Segel second ini juga hanya bisa menyegel Jin Wuyo paling lama sekitar 100 tahun Namun setelah selesai berbicara sosok tahanan spiritual pada saat ini sedikit menoleh ke arah Xiaoyan Seolah-olah takut Xiaoyan akan menyalahkannya Sementara itu setelah mendengar penjelasan tahanan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan mulai berbicara dengan lembut Xiaoyan berkata bahwa waktu 100 tahun ini saja sudah cukup Pada saat ini Jin Wuyo benar-benar dipenjara dengan tubuh dalam posisi kaku Ia tidak dapat melakukan gerakan lain yang tidak diperlukan Bahkan Jin Wuyo pada saat ini juga benar-benar tidak dapat berbicara Hanya matanya yang pada saat ini bisa bergerak dan Jin Wuyo bisa menyaksikan situasi sekitar Jin Wuyo juga pada saat ini bisa mendengarkan percakapan dari semua orang Pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini perlahan mendekat dan menatap ke arah Jin Wuyo yang tertembus oleh rantai besi Sosok-sosok yang lain juga pada saat ini segera mendekat setelah diperintahkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya berdiri dengan tangan di belakangnya dan meminta maaf kepada Jin Wuyo Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf karena ia tidak tahu menghabisi seorang keabadian Oleh karena itu ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menghabisi Jin Wuyo dan ia hanya bisa melakukan hal ini Namun meskipun begitu sebaiknya Jin Wuyo jangan khawatir Meskipun Xiaofeng tidak bisa menghabisinya tetapi pertempuran di antara mereka benar-benar sangat mengasihkan Pertempuran ini hampir membuat seluruh tempat hukuman para dewa ini runtuh Mereka semua bisa melihat pemandangan akhir dunia dan Jin Wuyo bisa menghargai pemandangan indah ini untuk Jin Wuyo di tempat ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Jin Wuyo matanya melotot Seolah-olah sangat kesal dengan hal tersebut Jin Wuyo juga tampak telah berusaha sekuat mungkin untuk mencoba berbagai cara melepaskan diri Namun pada akhirnya Jin Wuyo pada saat ini tidak bisa membuka segelnya sama sekali Pada akhirnya Jin Wuyo pun melirik ke sekeliling dan pada saat ini menemukan keberadaan dari Lizu Pola matanya pada saat ini bergerak memberi isyarat dengan liar kepada Lizu Xiaoyan pun mengikuti pandangan Jin Wuyo dan menoleh sebelum akhirnya Xiaoyan juga menatap ke arah Lizu Setelah itu Xiaoyan lanjut menoleh ke arah Jin Wuyo dan bertanya apakah Jin Wuyo masih ingin meminta bantuan Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dingin dan menatap ke arah Lizu Sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya apakah Lizu ingin menyelamatkannya Lizu pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya perlahan Mata Jin Wuyo pun tiba-tiba bergetar dan pada saat ini ia benar-benar ingin menghabisi Lizu Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan menoleh ke sekeliling Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini harus bersiap keluar dari tempat ini Xiaoyan pada saat ini merenung jika tempat hukuman para dewa ini runtuh Maka semua segel dan batasan akan hilang sepenuhnya Klon dewa asli juga dapat pergi tetapi semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Zanlau Jika klon dewa asli pergi dari tempat ini maka ia benar-benar akan segera ditemukan Begitu klon dewa asli memasuki dunia para dewa maka pasti akan membawa masalah pada dunia sensi itu sendiri Oleh karena itu satu-satunya cara jika klon dewa asli benar-benar ingin pergi dari tempat ini Hanya dengan memasuki pagoda pemurnian itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan Sementara itu pada saat yang bersamaan dengan Xiaoyan yang sedikit merenung Jauh di suatu tempat di dalam kegelapan di aliansi dosyan Banyak sekali altar yang terhubung dan di tengahnya ada sesosok yang tiba-tiba membuka matanya Di matanya sosok tersebut merefleksikan segala sesuatu yang berada di tempat hukuman para dewa Ia juga melihat situasi dari Jin Wiyo pada saat ini dan setelah ragu-ragu sejenak Sosoknya segera menghilang dari altar meninggalkan kegelapan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini melesat menuju ke pintu keluar dari tempat hukuman para dewa Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa ia harus membawa semua orang pergi dengan selamat terlebih dahulu Selain itu Xiaoyan juga pada saat sebelumnya benar-benar tidak berniat untuk menghabisi Jin Wiyo Dengan adanya dong hayuan dan leiji Tentu saja Xiaoyan bisa mengetahui beberapa informasi tentang cara untuk menghabisi seorang makhluk keabadian Namun Xiaoyan berpikir jika Jin Wiyo mokat Ia pasti akan segera menarik ancaman yang lebih besar Pada akhirnya dengan kepemimpinan Xiaoyan ini semua orang benar-benar telah sampai di langit berbintang di lantai paling atas Namun bersamaan dengan sosok Xiaoyan yang sampai Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengerutkan kening Xiaoyan tanpa sadar bergumam apakah ada yang salah dengan diri Xiaoyan Mengapa Xiaoyan selalu merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya? Bersamaan dengan Xiaoyan yang bergumam pada saat ini tahanan spiritual juga segera mulai berbicara Dengan mengandalkan formasi yang berada di sini tentu saja tahanan spiritual bisa mengetahui situasi keseluruhan Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ada seseorang yang pada saat ini mendekat Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera memberi isyarat kepada semua orang Xiaoyan merasakan adanya perasaan krisis yang kuat dan perasaan ini tidak datang dari orang lain dan itu datang dari Xiaoyan sendiri Xiaoyan tampaknya bisa merasakan sesuatu dan merasakan aura ini Aura ini benar-benar sangat mirip dengan aura yang dimiliki oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar agak aneh Sebaiknya pada saat ini semua orang mundur terlebih dahulu Sepertinya masih ada pertempuran sengit sebelum mereka bisa meninggalkan tempat ini Semua orang pun pada saat ini segera mengikuti perkataan Xiaoyan dan mundur sejauh beberapa ribu meter Pada saat ini hanya tersisa Xiaoyan klon dewa asli dan tahanan spiritual yang segera mengecil masuk ke dalam lengan klon dewa asli Xiaoyan pada saat ini masih merenung dan bergumam bahwa orang yang datang kesini juga seorang tingkat keabadian Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa tempat hukuman para dewa ini akan menarik dua makhluk abadi dari aliansi dosyan Xiaoyan